Intro Berdasarkan pelaporan dari warga diduga Sopi melakukan penipuan berikut liputannya Menonton unggahan video saya ini ya ini merupakan video pelaporan atau pengaduan ya Karena saya sudah coba dengan segala cara terkait kasus saya ini Saya sepertinya give up ya karena saya sebagai korban dan untuk menuntut perusahaan sebesar segede Sopi ya Saya ada kasus dengan Sopi ya itu bukan mengeluarkan biaya sedikit ya Tidak sedikit itu banyak dan apa sih saya saya cuma masyarakat kecil Cuma konsumen yang seharusnya dilindungi oleh pihak pebisnis ya itu aturan hukumnya Kronologinya seperti ini Saya butuh 1 unit sepeda motor listrik, 3 roda dan saya pesan lewat Sopi online Nah ketika itu tidak ada COD ya jadi aturan dari Sopi harus transfer uang Nah saya percaya sama Sopi Saya transfer uang ke akun virtual Sopi ada resinya setelah itu saya tidak mau tahu ya Sopi mau arahkan ke seller mana jasa pengiriman Dan mana saya taunya barang yang saya butuhkan Karena itu saya percaya Sopi ya Tertanggal transferan dari saya ke Sopi sebagai bukti bahwa saya ada kontrak dengan Sopi ya Konsumen yang betul ya gitu ya Tanggal 16 Mei 2023 Nah di akun Sopi saya tertera barang sedang dikemas dan saya diarahkan ke seller Selernya dilihat akunnya akun terverifikasi yang memverifikasi tentu saja Sopi ya Nah setelah itu saya kontak dengan selernya Selernya mengatakan barang kakak masih di perjalanan Itu tertanggal 17 Mei ya Terus pada tanggal 19 Mei Kami kan kontak terus sama si penjual ya Datanglah kurir dari jasa pengiriman Antar aja Nah datang ke sini kasih resi gitu Saya tanya ke kurirnya Mana mas barangnya Gak ada mbak katanya tuh Saya bertugas hanya mengantarkan resi ini saja Saya pesan motor Kupilangin tuh ya Kan biasanya ada resi ada motor Terus ada tanda tangan si penerima Kayak itu atau si pembeli gitu ya Baru kasih report gitu ya Ke yang bersangkutan Entah itu ke sellernya atau ke Sopi Nah saya tidak tahu itu si kurir antar aja Ambil potot depan rumah kami Tanpa saya di dalamnya Tanpa barang Tanpa tanda tangan saya Si kurir antar aja Bikin mungkin laporan Nah tiba-tiba pada tanggal 19 Mei itu Ketika dicek lewat akun Sopi saya ya Pengiriman selesai Dan ada foto rumah saya Di akun Sopi saya Yang diterima sama Sopi Dan diklaim bahwa pengiriman selesai Barang belum kami terima Sedangkan saya masih chatting Dengan si seller Yang banyak janji Pertama Barang dalam perjalanan Kedua Ditanya lagi nanti kak Katanya tanggal 22 Mei Barang sampai di tempat Saya punya bukti chatting dengan seller ya Nah ditunggu sampai tanggal 22 Barang belum ada Alasannya apa Tiba-tiba Motor tidak nyala Waktu di toko katanya nyala Terus ada lagi Kami chatting lagi Jawabannya Alasannya Motor harus diurus untuk klaim garansi Seperti itu ya Terakhir dia bilang Tenang aja Barang kakak pasti sampai Dan malah nanti Dari pihak kami Akan kasih ke kurir Dan kurir kasih ke kakak 300 ribu Sebagai tanda ketidaknyamanan Seperti itu ya Saya percaya Sama kurir Dan saya Memang Langsung kontak ke Sopi ya Tapi saya tidak Tidak ngeh Tidak sadar Harusnya saya membatalkan Karena memang barang tidak ada Itu masih 2x24 jam ya Belum 3x24 jam belum Sopi cabut garansi saya Terusan tiba-tiba Mungkin si seller baca juga status ya Di akun Sopi Bahwa pengiriman selesai Habis itu Si seller tidak Tidak mau respon lagi Malah kemungkinan saya Diblokir oleh si seller itu Setelah itu Saya otomatis Telepon ke CSopi Dari tanggal 22 Mei Sampai detik ini Komplain terkait tersebut Sampai saya habis-habisan Kayak gitu ya Mempertanyakan Mana barang saya Mana barang saya Saya butuh barang ya Saya butuh barang Karena yang membutuhkan barang ini Dalam keadaan stroke dan sakit Butuh gitu ya Kenapa Kok Sopi malahan Menyalahkan pihak konsumen Kenapa katanya kakak Kan aturannya garansi Seperti ini Olang saya butuh barang Dan saya percaya pada slogan Sopi Ternyata Sopi Saya tuduh Sopi ya Sopi bersekongkol dengan Pihak seller yang ternyata Pihak antar aja juga Ikut bantu saya Yang dari Pangandaran ini ya Cross check ke Antar aja Jakarta Di pusatnya disitu Dan memang kurir disana Cuma terima parcel Dibungkus pakai Kardus Segede kardus Indomie Pakai polybag Atau kresek hitam Kayak gitu Tapi mereka tidak banyak tanya Dan ketika diselidiki Selidiki Saya punya chatting Dengan pihak antar aja Yang antar aja Pangandaran Konek ke antar aja Jakarta Katanya toko itu Fiktif Tidak ada Sudah dicari Dan mereka sudah Tindak lanjuti kurir Yang ngasal Kayak gitu Nah pertanyaannya Kenapa Sopi Memverifikasi Akun seller Odong-odong Habis itu lepas tanggung jawab Ketika saya minta Pengembalian dana ya Itu Sudah akun Sopi Saya dibatasi oleh Sopi Habis itu juga Saya dituduh sebagai Konsumen yang mencurigakan Setelah itu Ketika saya berusaha Untuk Klik pengembalian dana Dari Sopi ya Karena barang tidak Saya terima Itu tiba-tiba Pilih Penerimaan Barang pengiriman mana Yang mau dikomplankan Tidak ada Barang yang saya pesan itu Yang terakhir kali Malahan Riwayatnya itu Barang yang lima bulan Yang lalu Saya pesan Alat rumah tangga Saya pesan celana Trackingnya ada Nah yang terakhir Kok gak ada Yang salah siapa Habis itu Bener mulk Saya sudah Mohon tolongnya Kepada netizen Atau Sebagai warning ya Kepada Pengguna Atau konsumen Kepada Sopi ya Hati-hati Dengan Sopi Hati-hati Dengan Sopi Saya mohon Ke lembaga Bantuan hukum Yang terkait Yang bisa Yang mengerti Pasal Perlindungan Sebagai Saya sebagai Konsumen Mohon 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 Ditolong Mohon dibantu Demikian Kasus saya Saya punya Bukti semuanya Bila ada Yang Interes Atau Tertarik Untuk Taruh lah Mendengarkan Kayak gitu ya Ini keluhan Masyarakat kecil Seperti saya Yang membutuhkan Karena memang Ini yang membutuhkan Sedang sakit Stroke ya Kayak gitu Kok dipermainkan 5.750.721.000 Itu bukan Uang sedikit Mohon Kepada Netizen Bantu saya Bantu viralkan Kayak gitu ya Bahwa Sopi itu Tidak sesuai Dengan Slogannya Anda terima Barang dengan Aman Atau uang Anda Kami kembalikan Bohong Terima kasih